Lahir pada 27 September 1901 di Hingwa, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam lima tahun dan dua bulan, dia menekuni tiga jurusan akademik, Sarjana Science, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, John Sung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup John Sung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia. John Sung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, John Sung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat dirainya, John Sung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijasahnya, medali dan semua sertifikat dan membuangnya ke samudera. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijasah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya. Seperti halnya Rasul Paulus, John Sung mungkin berkata, Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus. Filipi 3 ayat 7 1927 sampai 1934 Keliling Cina untuk memberitakan Injil 1935 Memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam 1939 Datang ke Indonesia untuk berkotbah Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan Tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan Banyak berdoa Sangat rajin dan semangatnya saat berkotbah sangat luar biasa Seperti mercusuar yang menyala terang Julukan John Sung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina John Wesley dari Cina Si penghancur es Atau utusan pembaharuan Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari John Sung Adalah seorang pendoa syafaat yang setia Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda Mr. Boonmark menceritakan tentang John Sung Dia bicara sedikit Kotbah banyak Dan berdoa paling banyak Selamat menikmati